Halo Football Lovers, kali ini kabar terbaru Sepak Bola akan membahas tentang komentar agen David Da Silva terkait renegosiasi kontrak pemainnya dengan manajemen Persebaya Surabaya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh agen David Da Silva ini, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, kabar terbaru Sepak Bola. Masa depan David Da Silva bersama Persebaya Surabaya masih menjadi tanda tanya besar, pasalnya pemain berkepala pelontes itu belum memberikan kepastian. Padahal lanjutan kompetisi Liga 1 2020, rencananya akan kembali dihelat pada 1 Oktober mendatang dengan sejumlah regulasi seperti dilakukannya renegosiasi kontrak. Di singgung soal proses renegosiasi kontrak dengan klub yang bermarkas di Stadion Glorabung Tomaitu agen David Da Silva, Antonio Tales memilih bungkam suara. Tales juga mengaku tidak tahu menau terkait munculnya isu bahwa predator asal Brazil ini akan berpisah dengan Persebaya dan bergabung dengan tim lain. Sementara itu Persebaya terbilang baru memastikan satu dari empat pemain asingnya sepakat negosiasi ulang. Dia adalah playmaker asal Mali, Makan Konate. Untuk tiga pemain lainnya seperti Arin Williams, David Da Silva, dan Mahmoud Edge sampai saat ini belum ada kabar sepakat dengan nilai renegosiasi. Hal ini menjadi kabar yang kurang baik untuk supporter tim yang berjuluk Bajol Ijo itu. Kita ketahui bahwa pemain asing Persebaya Surabaya saat ini mempunyai peran yang sangat vital di timnya. Dan para bonek pun sangat berharap kepada manajemen Green Force dengan cepat renegosiasi kontrak dengan pemain asingnya tersebut. Seperti diketahui, PSSI meminta klub melakukan negosiasi ulang atau membayar 50% gaji pemain saat kompetisi Liga 1 bergulir di tengah pandemi. Oke, sampai disini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang tanggapan agen David Da Silva terkait renegosiasi kontrak pemainnya dengan manajemen Persebaya Surabaya. And I'll see you next time. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.